PEMINERAL Buhh, sugernya Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan ucapannya soal etika di Rakornas Gerindra merupakan hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Gerindra menegaskan pernyataan itu merupakan candaan Prabowo dan bukan diarahkan pada capres tertentu. Pernyataan Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal etika jadi pembicaraan di media sosial. Prabowo menegaskan pernyataan itu disampaikan di forum internal Partai Gerindra. Prabowo menilai ucapannya itu sebagai hal biasa sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Itu kan di dalam diantara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Inggris kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga, kita bicara. Dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara-bicara sebagainya. Gak usah dibesar-besarkan. Ketua Harian Partai Gerindra, Submi Dasko Ahmad mengatakan ucapan soal etika di Rakornas Partai Gerindra merupakan candaan Prabowo. Submi menegaskan pernyataan itu tidak ditujukan pada calon presiden lain. Ya kami biasa kalau terbuka bercanda itu biasa gitu loh. Gak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, itu gak ada jaim-jaim kalau di internal itu. Gak ada dia ngaku nyindir Pak Anies? Gak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit tapi kan gak ngomong Pak Anies kan? Ada gak? Gak ada. Menanggapi pernyataan Prabowo soal etika, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, pemimpin harus punya etika. Anies menyebut, jika pimpin yang tidak mengikuti etika, akan diikuti bawahannya. Iya, memang etika itu harus mulai dari kepala. Betul ya? Kalau kepalanya pegang etik, bawahnya pegang. Kalau kepalanya tidak pegang etik, apalagi bawah. Jadi etik dan kepala itu memang jadi satu. Bolehnya dari atas. Ketika kepalanyaan dikerjakan, bila yang di atas menunjukkan kepalanyaan, insya Allah kebawahnya akan menjalankan hal yang sama. Sementara calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menyerahkan pada masyarakat untuk menilai sosok calon pemimpin dari karakternya. Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada data dan fakta boleh. Ambilkan, biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjadar. Saat berpidato di Rakenas Kerimera, Jumat lalu, Prabowo Subianto mengomentari pertanyaan soal etika. Sebelumnya, dalam debat pertama Capres, Prabowo ditanya soal etika oleh calon presiden nomor urut satu, Anies Baspedan. Tim Liputan, Kompas TV Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Dajar. Terima kasih Pak Dajar.